Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat datang di channel Pawan Maesyaki ya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi resep Cara bikin roti goreng ya Ini rasanya enak Empuk Menul-menul Di resep ini Saya tidak menggunakan telur ya teman-teman Dan juga Saya menggunakan metode Satu kali proofing saja Jadi Lebih hemat waktu ya Ikuti terus videonya Langkah awal Siapkan 500 gram terigu Ini bisa pakai terigu apa aja Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir Atau sekitar 6 sendok makan Lalu 2 sendok makan ragi instan Atau sekitar 1 saset ya 1 saset yang 11 gram itu Mixer Dengan kecepatan sedang Kemudian masukkan air Kurang lebih 300 ml Tapi perlahan-lahan aja ya Misalkan adonannya Pengen lebih lembut Air bisa diganti Dengan susu cair Misalkan tidak punya mixer Bisa pakai tangan ya Kalau bikin roti goreng itu Tidak perlu terlalu kalis Yang penting tercampur Lakukan Hingga Setengah kalis dulu ya Setelah seperti ini Setengah kalis Masukkan margarin Atau mentega Sebanyak 50 gram Oh iya Untuk resep lengkapnya Ada di kolom deskripsi ya Bisa dicek Kemudian Tambahkan Setengah sendok makan Garam Garam Mixer kembali Sampai jumpa 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 Kalau dirasa sudah tercampur Dan kali seperti ini Kita cek untuk adonannya Misalkan masih lembek seperti ini Bisa ditambahkan sedikit terigu lagi Kalau dirasa sudah cukup Kemudian saya akan pindahkan Ke alas adonan seperti ini Jangan lupa diberi terigu Agar tidak lengket Kemudian potong sesuai selera Masing-masing aja ya teman-teman Disini saya tidak menggunakan timbangan Jadi dikira-kira aja Misalkan kalian ada timbangan Kurang lebih 50 gram ya Mungkin lebih juga bisa Siapkan coklat Abun Slice strawberry untuk isiannya Atau sesuai selera kita masing-masing ya Lalu saya akan bulatkan seperti ini ya Caranya ambil adonan Kemudian dipipihkan Beri isian sesuai selera Lalu dibulatkan ya Lakukan hingga selesai Nah ini sudah selesai ya Kemudian saya akan siapkan air Juga tepung panir Untuk balurannya Jadi caranya seperti ini ya Kita celupkan ke dalam air Saya menggunakan tangan kosong aja Kemudian balurkan ke tepung panir Lakukan hingga selesai ya Ini tepung panirnya sudah menempel semua dengan sempurna Karena kita celupkan dengan air terlebih dahulu tadi Kemudian kita proofing kurang lebih 20 menit sebelum digoreng ya Agar lebih mengembang lagi roti ini Setelah 20 menit proofing Siapkan minyak panas untuk kita goreng ya Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan penuh-penuh ya Karena saat digoreng itu nanti rotinya akan lebih mengembang lagi Goreng hingga kuning kecoklatan Ini sudah mateng ya Kemudian saya akan angka Dan akan saya tiriskan Taraaa ini hasilnya ya Aduh cantik banget Ini enak banget empuk menul-menul Tanpa telur pastinya Mudah sekali bukan Kemudian saya akan cek dalamnya Wow Nah bisa dilihat kan Ini menul-menul banget empuk Rasanya enak Ini saya dapat yang coklat ya Saya coba Bismillah Hmm enak banget Oke sekian dulu ya video dari saya Terima kasih buat yang sudah ngikutin videonya dari awal hingga akhir Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Karena subscribe kalian sangat berarti buat saya Agar selalu semangat bikin videonya Terima kasih Wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe